Sekarang, kenyataannya harga BBM sudah dinaikkan. Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah, atau BLT. Jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran, dan harus bebas dari politik. Ya, BLT itu kan kosa kata yang akrab di telinga rakyat. Tetapi kan yang dimaksud dengan BLT pada zaman SBY dengan zaman Pak Jokowi itu kan berbeda. Baik bentuk maupun konteksnya. Pada zaman Pak SBY, memang BLT itu sifatnya langsung tunai. Dan orang ngantri di kantor pos dan di mana-mana menyebabkan banyak rakyat menderita. Kalau sekarang kan tidak ada orang ngantri di kantor pos, jadi langsung. Jadi, lebih tepat sebenarnya direct subsidy. Sehingga rakyat tidak harus ngantri di mana-mana untuk dapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, bagus. Karena itu melanjutkan yang baik. Program Pak SBY, ya bagus. Hanya persoalannya dulu kan PDIP menentang itu. Padahal itu kan ternyata sekarang ya tidak apa-apa. Publik sudah melihat, PDIP juga sudah melihat bahwa program Pak SBY yang terkait dengan BLT itu bagus dan diteruskan. Kalau soal teknis penyerahannya, ya memang harus dari periode ke periode harus ada perbaikan gitu ya. Bantuan langsung tunai zaman SBY itu didesain sebagai sebuah alat politik memenangkan pemilu. Itu memasuki pemilu, apa namanya, memasuki pemilu 2014 ya, kalau saya nggak salah. Sementara ini kan Pak Jokowi tidak sedang memasukin pemilu. Ya, konteksnya berbeda gitu ya. Jadi, kalau dibilang niru, enggak lah. Beda ya, nuartanya. Yang jelas, bila Pak Jokowi hanya peduli pada reputasi dirinya belaka, mudah baginya untuk tidak menaikkan harga BBM itu. Bukankah waktu pemerintahannya hanya tinggal 2 tahun saja? Dia benar-benar bisa melakukan hal itu, bila sikap egois adalah pilihannya. Simpatisan Partai Demokrat dan PDIP saling gunjing di Twitter, rakyat bertengkar elit Partai Tambah Populer. Perseturan politik antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan terus memanas. Berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono saat Kapimnas di Jakarta, Jumat 16 September. AHI menyebut Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan pada era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya AHI, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan ayah AHI pun menyampaikan pernyataan politik yang menohok pada momen sama. SBY menuding bakal ada kecurangan pada pemilu 2024. Konon kata SBY, Pilpres 2024 hanya boleh diikuti oleh dua pasangan saja. Kesokan harinya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Christianto langsung menanggapi Hasto membahas dan mengingatkan SBY agar lebih bijak dan mengeluarkan pernyataan politik. Dia pun membandingkan catatan politik ketika SBY berkuasa dengan era PDIP saat ini. Sementara tagar AHI asal bicara mengkomentari pernyataan AHI yang dinilai tanpa data dan cenderung seperti pesan kosong. Proyek Hambalang tak hanya menyoal pernyataan AHI, para simpatisan PDI perjuangan pun mempergunjingkan proyek-proyek bermasalah yang terjadi pada era pemerintahan SBY. Antara lain proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang atau yang dikenal dengan proyek Hambalang. Mendiang Matan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat versi KLB Max Sopacua pernah menyebutkan proyek inilah yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Sejumlah kader bahkan harus berurusan dengan KPK, beberapa diantaranya difonis sebagai terpidana korupsi proyek Hambalang. Dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan pada 2012 sampai 2013, proyek Hambalang diketahui telah merugikan negara sehingga Rp706 miliar. Proyek Hambalang dimulai pada era Menpora Andi Malarangeng dan mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp1,2 triliun. Proyek yang direncanakan selesai selama tiga tahun itu kemudian mangkrat. Sejumlah nama tersangkut korupsi dalam proyek tersebut. Antara lain bekas Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PT Duta Sari Kitra Laras, Mahfud Suroso, dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Angelina Sondak. Tak hanya proyek Hambalang, proyek Bandara Kertajati juga jadi pembahasan hangat di Twitter para simpatisan Demokrat dan PDIP perang argumen. Simpatisan PDIP menganggap Bandara Kertajati merupakan proyek mangkrat dari pemerintahan SPY yang berhasil diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Namun lewat akun Twitternya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Syedidu mengatakan Bandara Kertajati merupakan proyek usulan dari Pemda Jabar yang ditolak SPY dan akhirnya disetujui dan dibangun Jokowi. Pembangunan Bandara Kertajati sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri melasir Kompas.com. Pada 2004, Pemprov Jakarta melakukan pembangunan Bandara baru di luar Bandung kepada Menko Perekonomian. Meski sudah direncanakan pembangunan tak kunjung terrealisasi hingga 2015, pembangunan Bandara Kertajati ini terbagi menjadi dua, yaitu Fasilitas Sisi Udara yang menjadi tanggung jawab Kementerian, Perhubungan dan Fasilitas Sisi Darat yang menjadi tanggung jawab PT BUB yang menjadi tanggung jawab PT BIJB dan diresmikan pada 24 Mei 2018 dengan anggaran 2,6 triliun rupiah. Nazarudin Korupsi Hingga Kudeta di Partai Demokrat Mantan Medara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin masuk dalam pusaran isu Gerakan Kudeta di Partai Demokrat. Nama Nazarudin disebut oleh politikus Partai Demokrat Rahlan Nasfidik sebagai salah satu orang yang diduga ingin mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuthi Yudhoyono. Selain Nazarudin, pihak lainnya yakni mantan Ketua DPR RI yang juga Kader Demokrat Marzuki Ali, Kader Aktif Demokrat Joni Alen Marbun, Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Damri Darmizal hingga Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko berbicara mengenai rekam jejak Nazarudin yang dipecat oleh Partai Demokrat di tahun 2011. Hal itu imbas dari ditetapkannya Nazarudin sebagai tersangka kasus swap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang pada 30 Juni 2011. Pemberhentian Nazarudin menurut Demokrat terasa adil karena sudah melalui proses peringatan pertama pada 4 Juli 2011. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tanggal, Partai Demokrat Nazarudin dapat diberhentikan 21 hari setelah surat peringatan pertama atau pada 25 Juli 2011. Pemecatan dilakukan setelah partai Pemecatan dilakukan setelah partai berlambang Mersi ini tampak lelah dengan ulah Nazarudin yang membuat malu partai. Nazarudin saat itu dengan lantau membuka borok partai hingga Ketua Umumnya saat itu, Anas Urbaringrum. Nazarudin memang melontarkan banyak nama yang disebutnya terlibat dalam korupsi. Tidak hanya di tubuh Demokrat dan Kemenpora, tapi juga nama-nama politisi partai lain dan korupsi di kementerian lain. Salah satunya adalah megakorupsi track EKTP. Di Kemenegeri, kasus itu membuat pertama kali dari mulut Nazarudin. Ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemerantasan Korupsi, Nazarudin pun sudah kabur dari Indonesia. Nazarudin berhasil ditangkap Interpol di wilayah Kartagena, Kolombia pada 6 Agustus 2011 setelah mencoba berpindah-pindah tempat persembunyian. Selama terjerat kasus, Nazarudin ikut penyeret nama Anas Urbaringrum yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan Nazarudin menyebut nama Anas dalam nota keberatan atau eksepsi saat proses persidangan. Belakangan, Anas pun dinyatakan terbukti bersalah dalam proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada 2010-2012. Nazarudin sendiri awalnya dijatuhi poni 4 tahun 10 bulan penjara serta denda 200 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan dan menjelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta. Hukuman itu diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 7 tahun penjara. MA juga menambah hukuman denda untuk Nazarudin dari 200 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Setelah dibuji karena kasus korupsi Wisma Atlet, Nazarudin kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan grafi, gratifikasi, dan pencucian uang. Majelis Hukum Pengadilan Tipikor pun memfonis Nazarudin bersalah dalam kasus tersebut dan menjatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi dari 1 tahun kurungan. Kini Nazarudin telah menghirup udara bebas sejak 14 Juni 2020. Ia bebas dari lapas suka miskin setelah memperoleh cuti menjelang bebas. Terima kasih.